Oke, hari ini saya akan menunjukkan cara mengambil data API di COVID-19 ya. Ini silah masuk ke web saya, kemudian ambil API COVID-19 nya. Setelah kita dapat ini, ini adalah link API terbaru. Kita lihat. Ini data API yang terkena dampak COVID-19 dari seluruh dunia. Dan update terakhir tanggal 20 Maret. Jadi API ini akan diupdate secara terus-menerus. API ini dapat kita manfaatkan untuk penggunaan pembuatan aplikasi, analisis data, kemudian pola dari COVID-19, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk data mining, big data, dan lain-lain. Sekarang data ini akan saya coba masukkan ke data Python. Kita Python menggunakan aplikasi PYCAM ya. Oke, saya buka dulu PYCAM saya. Tuduh. PYCAM. PYCAM. Saya menggunakan untuk ide Python itu PYCAM. Mengapa saya menggunakan PYCAM? Karena saya kira ini yang paling mudah diantara semuanya. Oke. Saya menggunakan algoritma sederhana saja untuk converter-nya. Pertama, saya menggunakan plugin pandas. Kemudian data pandas read CSP. Kemudian ini kita baca CSP dari ini, link ini. Setelah link ini CSP, kemudian kita data frame-kan. Kemudian baru kita import menjadi CSP. Sekarang kita jalankan. Terus. Lagi proses. Kita tunggu. Setelah dapat kita CSP-kan. Kita dapat menganalisis lebih lanjut. Apakah ingin kita lanjutkan dan menggunakan Python? Atau jika ingin menggunakan data mining, menggunakan aplikasi RapidMiner juga bisa. Atau ingin kita untuk masalah big data juga bisa dan lain-lain. Sudah selesai. Finish. Sekarang sudah jadi. Import CSP saja sudah jadi. Sekarang saya buka di folder Python new saya. Home. Python. Python. Kemudian new. Oke. Sudah selesai ini. Oke. Inilah data-data COVID-19 di seluruh dunia dalam format CSP. Kita bisa filter nih. Misalnya kita coba Indonesia. Indonesia. Indonesia ya. Indonesia ya. Di Indonesia untuk konfirmasi pada tanggal 22 Januari belum ada. Kemudian pada tanggal 2 Maret itu mulai ada 2 kasus. Kemudian meningkat menjadi 4 kasus pada tanggal. Dan terakhir untuk update tanggal 20 ini terdapat 369 kasus ya. Jadi ini data ini lumayan lengkap dari seluruh negara. Dapat kita gunakan untuk penelitian dan lain-lainnya. Data kesembuhan yang sehat untuk saya. Kemudian data yang sembuh. Kemudian data yang meninggal. Saya kira sekian. Jika ingin mengambil data Excel ini sebentar lagi akan saya uploadkan. Linknya akan tertera di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.